Assalamualaikum teman-teman selamat malam di video kali ini saya akan membaikkan trik bagaimana cara memperbaiki engsel lemari yang seperti ini tampaknya itu bautnya itu copot atau sudah kendor ya teman-teman kita akan manfaatkan untuk memperkuatnya yaitu teman-teman tinggal ambil aja cotton bud lalu apa yang harus kita lakukan nah karena cotton budnya itu panjang maka kita akan dalamin sekalian asalkan tidak jebol ya teman-teman nah seperti ini nah setelah itu kita akan merapikannya untuk supaya lebih rata ya teman-teman bekas dari boran tadi kemudian kita masukkan kapas dua-duanya ke dalam lubang untuk skrup tadi yang sudah longgar teman-teman ambil lem cina ya teman-teman terserah merupakan kapas saja kemudian kita lem kanan dan kiri seperti ini nah setelah itu teman-teman tinggalkan berapa menit supaya lebih keras nah teman-teman langsung saja masukkan kanan-kiri untuk kapas cotton bud sedikit demi sedikit nah kalau teman-teman sudah merasa keras untuk kapasnya atau cotton budnya di dalam skru itu lubang skru nya teman-teman kita ambil kapas masukkan saja sesukanya nah ini fungsinya untuk pengerat saja teman-teman nanti diambil lagi kapasnya hanya untuk pengerat supaya lebih kuat lagi kita lem lagi dengan menggunakan lem cina ya teman-teman seperti ini kita biarkan sekitar satu menit nah seperti ini kelihatan teman-teman sudah keras setelah itu kita potong menggunakan gunting juga boleh lalu kita rapikan ya teman-teman teman-teman boleh membongkarnya atau mengambil kapas yang sedilim tadi karena itu sebagian sudah masuk ke dalam lubang tadi ya teman-teman yang longgar tadi untuk skru nya oke nah jika sudah merasa teman-teman itu sudah rata kita persiapkan engselnya ya teman-teman nah seperti ini kita akan memasukkan pas tengah-tengah kapas ya teman-teman lalu kita bor kalau ada bor teman-teman gunakan obeng juga bisa nah ini dia teman-teman hasilnya kuat ya teman-teman lalu kita ambil sebelah kiri lagi nah teman-teman usahakan skru yang kanan dan giri ada sama ya teman-teman karena saya menggunakan skru kecil maka saya akan mencari skru yang lebih besar lagi sama ya teman-teman supaya nanti lebih kuat lagi karena nampaknya ini skru nya tidak cukup yang tadi itu sepertinya sudah haus nah ini ya teman-teman kita samakan skru nya lalu kita baut oke teman-teman nah ini dia teman-teman hasilnya teman-teman ya kuat dan terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati